Dan rata-rata pentakwilan seperti itu lari kepada penyerupaan juga. Apa contoh? Yadun, tangan. Oh, gak mungkin tangan. Tapi artinya adalah kudrah kekuasaan. Makhluk punya kekuasaan gak? Berarti sama, berarti ya? Istawa, gak mungkin istawa itu. Karena kalau istawa itu sama dengan makhluk. Maka artinya istaulah. Istawah itu artinya menguasai. Makhluk menguasai gak? Itu sama, itu ya? Jadi lari dari satu makna, karena khawatir menyerupakan, pindah kepada makna kedua, yang ternyata juga, juga menyerupakan. Maka yang selamat itu memang apa yang diakini oleh Rasul dan para sahabat. Tanpa ta'wil, tanpa mencoba menyerupakan. Karena jelas ayatnya. Laisa kamislihi syi'un, wahuwa sami'ul masir. Maka, usaha pentakwilan ternyata tidak terlepas juga dari, dari tasbih penyerupaan. Bahkan, ta'wil itu asasnya sesungguhnya adalah, karena dia sebenarnya sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal, Laisa kamisli syi'un, boleh sama sekali diserupakan. Karena dia khalik, dan selainnya adalah makhluk.